Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 467 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Benih mengalir ke tubuh Kinchen, secara bertahap mengubah tubuh Kinchen Selain itu tentake lemas muncul dan langsung tenggelam di laut jiwa Kinchen Gelombang kekuatan jahat secara bertahap menembus ke laut jiwa Kinchen Secara bertahap ingin mengendalikan laut jiwa Kinchen Nah Kinchen, benih parasit secara bertahap ingin mengendalikan lautan jiwamu Kata Lao Yuan, saya tahu Kinchen menganggu Dia sebelumnya menduga bahwa ketika dia menerobos Martial Emperor Tartengah Dia pasti akan ditangkap oleh benih parasit Namun sekarang Kinchen masih menunggu Tunggu saat benih parasit benar-benar menguasai dirinya sendiri dan melancarkan serangan balik Sepertinya kamu akan melawan di saat-saat terakhir Jika demikian, kamu harus mendapatkan kekuatan benih parasit ini Kata Lao Yuan dengan tiba-tiba Apa gunanya? Kinchen mengerutkan kekuatan Benih parasit emas disebut juga benih Raja Iblis Karena kekuatan yang dikandungnya bisa mencapai level Raja Iblis Itu akan sangat membantu dan akan sangat bermanfaat bagi jalan masa depan kamu Kata Lao Yuan Kinchen kaget masih ada fungsi seperti itu Raja Iblis adalah ahli teratas di benua Iblis Alien Setidaknya setara dengan master alam suci Bahkan Kinchen menduga bahwa itu mungkin lebih menakutkan daripada alam suci biasa Jika Anda dapat bersentuhan dengan jejak kekuatan di tingkat Raja Iblis Bahkan jika itu adalah kekuatan ras Iblis Alien Itu pasti akan membantu Anda menembus alam suci di masa depan Akhirnya Kinchen segera memutuskan untuk memahami kekuatan benih parasit ini Di bawah inisiatif Kinchen benih parasit menyerang Kinchen lebih cepat Dan kekuatan dasyat yang tergandung di dalamnya langsung mengalir ke tubuh Kinchen Meledak Seolah-olah beberapa belenggu patah di tubuh Kinchen Berbagai suara berderak keluar dari tubuhnya Dan napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya Gemuruh, dunia berguncang dan kekuatan tak terlihat meresap Tahap tengah martial emperor Sao Chen telah menembus tahap tengah martial emperor Di luar Jiruyu dan yang lainnya menatap Kinchen dengan gugup Pukian kun juga gugup dan khawatir Nah Kinchen, kamu pasti berhasil Sial, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu Jika aku membunuhmu, kedua wanitamu ini pasti akan membunuhku Bumam Pukian kun di dalam hati Juga mantan wanitamu Sanggwan Sinner adalah iblis Tanpa kamu Bagaimana, apakah kamu membiarkan saya melakukan semuanya sendiri? Pastikan untuk berhasil Kata Pukian kun Pada saat ini, benih parasit emas di dalam pikiran Kinchen bersinar Tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan Masuk ke dalam lautan jiwa Kinchen Dan sepenuhnya menempati tubuh Kinchen Inilah waktunya Pada saat kritis, jiwa Kinchen tiba-tiba terpisah dari tubuhnya Dan tiba-tiba lepas dari lautan jiwanya Selain itu, pada saat meninggalkan tubuh Kinchen memacu api tertau hijau dengan cepat Kemarahan api iblis King Lian yang cepat berubah menjadi lautan api hijau Menutupi jiwa Kinchen di atas laut Dan mencegah invasi benih parasit Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh benih parasit emas Bertabrakan dengan api tertai hijau 2. Kekuatan api tertai hijau masih gagal untuk bisa menghentikan benih parasit Benih parasit emas langsung menembus blokade api tertai hijau Dan masuk lebih dalam Tiba-tiba Kinchen penuh dengan energi iblis dan semburan energi iblis gelap dilepaskan dari tubuhnya Seluruh orang itu hampir menjadi jahat Tetapi dalam proses tubuhnya sama sekali tidak ditekan oleh aturan surga benua Tianwu Karena tubuh fisiknya adalah daging dari benua Tianwu Dan dia telah mengembangkan teknik iblis alien Dalam proses ini, tanpa terasa dia telah menjadi dua dunia Fisik iblis yang sempurna Kata Lao Yuan dengan kaget Apa itu? Kekuatan jiwa Kinchen meninggalkan tubuhnya jelas merasakan perubahan di tubuhnya Dan mau tidak mau bertanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lao Yuan Tubuhmu adalah fisik iblis yang sempurna Ini adalah fisik yang diimpikan oleh iblis alien Selama iblis alien mendapatkan tubuhmu Mereka akan langsung kembali ke kekuatan puncaknya tanpa hambatan apapun Dan itu tergantung tingkat benih parasitnya Daya yang bisa ditampung pun berbeda-beda Misalnya benih parasit perak Melambangkan bahwa setelah iblis atas merebut rumah Ia dapat langsung memulihkan kekuatan puncaknya Dan milik kamu adalah benih parasit emas yang bahkan lebih menakutkan Bahkan jika raja iblis merampas tubuh fisikmu Itu dapat dikembalikan ke alam yang dekat dengan puncaknya Dan pada saat itu dapat dipastikan seluruh benua Tianwu akan hancur Kata Lao Yuan dengan suara yang terkejut Luar biasa memang jenius mana yang muncul dengan ini Saya harus mengatakan bahwa orang yang dapat membuat rencana seperti itu Pasti jenius dalam iblis alien Ternyata ini adalah rencana ibu kota selatan kuno Kata Qin Chen Qin Chen juga langsung bereaksi dan memahami rencana ibu kota selatan kuno Ini pada dasarnya membuat murid jenius ras manusia mereka menjadi tunggu bagi iblis alien yang kuat Niatnya sangat jahat Ledakan Saat benih parasit emas memasuki lautan jiwa Qin Chen Kekuatan Qin Chen segera meningkat Kepuncak tahap tengah Martial Emperor Teknik terlarang jiwa surgawi Kata Qin Chen Jiwanya berubah menjadi aliran cahaya masuk kembali ke dalam dagingnya dan tenggelam di lautan jiwanya Tiba-tiba kekuatan penolak yang saat besar memukul mundur masuknya Qin Chen Ini merupakan kekuatan benih parasit emas Tapi bagaimana mungkin Qin Chen menyerah Kekuatan jiwanya berubah menjadi kerucut tajam yang tak terlihat Bergegas ke lautan jiwanya dengan kuat Dan dengan gila-gilaan terjalin dengan kekuatan benih parasit emas Bersenandung Di luar setengah dari cahaya di tubuh Qin Chen gelap kulitak Dan setengah lainnya berubah menjadi putih Seperti dua kekuatan Yin dan Yang berbenturan Nah Qin Chen sudah mulai mendapatkan kembali tubuhnya Kata Pukian Kun mengepalkan tangannya memperhatikan Qin Chen yang gugup Keringat mengalir dari dahinya Senior Pu, bisakah Shao Chen berhasil? Kata Jiruyu dan Yu Qian Su dengan gugup Jangan khawatir Jika Qin Chen berani melakukan ini Dia pasti yakin dan akan berhasil Kata Pukian Kun dengan tegas Tapi ketegangan di matanya tidak bisa disembunyikan Waktu invasi Qin Chen tepat Dan benih parasit baru saja mengambil tubuh fisiknya Dan belum sepenuhnya terintegrasi Dan menyerang balik benih parasit Boom! Qin Chen dengan panik mendesak Wan Senju dan teknik terlarang jiwa surgawi Gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam benih parasit emas Benih parasit emas berjuang dengan panik dan menyerang balik Qin Chen Boom! Saya melihat sinar petir yang tak terhitung jumlahnya mekar di tubuh Qin Chen Di bawah pemboman kekuatan jiwa Qin Chen Benih parasit emas berjuang dengan enggan Tetapi Qin Chen sedikit diusir dari pikirannya Benih parasit paling sempurna hanya untuk pertama kalinya Setelah ditolak itu tidak akan dapat direbut untuk kedua kalinya Seluruh proses sangat mendebarkan Di bawah penolakan hirup piku Qin Chen Serangan putus asa kekuatan jiwa Saya tidak tahu berapa lama Benih parasit pekat itu langsung ditolak oleh Qin Chen Menjerit dan terbang keluar Jiwa Qin Chen kembali seketika dan menempati lautan jiwa dan tubuhnya lagi Dan Qin Chen mendapatkan kembali dominasi tubuh fisiknya hanya dalam sekejap Menciak Di luar tubuh Qin Chen benih parasit emas berubah menjadi makhluk hitam pekat berteriak marah lalu pergi Jangan biarkan dia pergi Kata Lao Yuan dengan cemas Begitu Qin Chen mendapatkan kembali tubuhnya dia menggunakan sangkar jiwa ajaib yang kuat Untuk langsung menyelimuti makhluk bengkok hitam pekat yang menakutkan ini Benih parasit adalah pembawa yang paling sempurna Sekarang hanya memiliki jejak kesadaran naluriah Anda dapat merebutnya dengan jejak kekuatan jiwa Dan benih parasit ini akan menjadi tiruan Anda dari ras alien Dan itu adalah alien yang paling sempurna Klon iblis milikmu Kata Lao Yuan suaranya bergetar seolah berbicara tentang peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya Kloning klan alien Qin Chen terkejut ada operasi semacam itu Dia secara alami tidak ingin benih parasit ini lolos Kemudian Lao Yuan berkata dengan semangat Yah itu adalah tiruan dari ras iblis alien Dan itu adalah tiruan yang paling sempurna Benih parasit lahir dari sarang iblis Premalchios Terutama benih emas Yang merupakan spesies alien langit dan bumi yang paling sempurna Dengan bakat klan iblis alien terkuat Ini juga alasan mengapa benih parasit emas disebut takdir iblis di dunia iblis alien Selama kamu dapat mengubah benih parasit ini menjadi tiruan dari diri kamu sendiri Kamu dapat memiliki dua tubuh berdaging Orang biasa mungkin tidak dapat melakukan ini Tetapi kamu sebelumnya telah mencapai dua jiwa Mewakili dua individu yang berbeda dan dapat hidup sendiri Kata Lao Yuan dia lebih bersemangat daripada Qin Chen Tanpa diduga benih parasit ini memiliki kegunaan lain Qin Chen terkejut Kloning klan alien Qin Chen baru saja memikirkannya dan sangat bersemangat Jika dia benar-benar memiliki kloning klan alien Dia tidak hanya dapat menembus ke dalam klan alien Itu juga berarti dia memiliki satu kehidupan lagi Bagaimana anda bisa melewatkan hal yang begitu baik Bagaimana cara melakukannya Qin Chen buru-buru bertanya Pertama-tama hilangkan keinginan benih parasit ini Kata Lao Yuan Mata Qin Chen berkilat Api tertai hijau langsung dikendalikan Dan langsung membungkus benih parasit di dalamnya Benih parasit merontak-rontak dan meraung menyakitkan Api hijau tidak cukup Bloodline guntur Qin Chen mendesak darahnya Dan darah mengerikan itu tiba-tiba berubah menjadi guntur Menyelimuti benih parasit Benih hitam gelap itu berjuang dengan menyakitkan Bergegas dari kiri ke kanan Mencoba melarikan diri dari pengepungan Qin Chen Tetapi setelah meninggalkan lautan jiwa Qin Chen Bagaimana bisa benih parasit ini menjadi lawan Qin Chen Di bawah erosi terus menerus dari api tertai hijau Benih parasit tiba-tiba menjerit Benih ini mengambang Jika anda perhatikan dengan seksama Benih ini mengandung kemungkinan yang tak terbatas Seperti perwujudan langit dan buni Sekarang gunakan klon jiwamu untuk menyatu dengan benih parasit ini dan menjadi klonmu Katalah Yuan Segera kekuatan jiwa humanoid dalam pikiran Qin Chen terbelah seketika Ini adalah tahap pertama dari teknik terlarang jiwa surgawi Bayangan humanoid kosong keluar dari tubuh Qin Chen bersenandung dan melangkah keluar menuju benih parasit Tetapi benih parasit itu mundur tanpa batas dan berubah menjadi titik-titik kecil Ini aturan luar angkasa Qin Chen terkejut Jangan bingung dengan benda asing Kata Lao Yuan Qin Chen mengangguk Dia memejamkan mata Menutup persepsi jiwanya Dan melihatnya dengan hati Tiba-tiba dia menyadari bahwa mata dan persepsinya memang telah menipu dirinya sendiri Karena benih parasit itu jelas masih ada di sana Dia terus berjalan dan kemudian seperti iblis hati Ada ilusi yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya Ini adalah perlawanan naluriah dari benih parasit yang memperbesar kejahatan hati manusia Tiba-tiba angin gunung menderu dan terjadi krisis di depan Death Cannon Sang Guan Sinner dan Peng Shaoyu mengangkat mata mereka ke langit dan tertawa Mata mereka tegas Dia melihat ibunya sekarat Qin Yueqi Dia berada dalam bahaya di suatu tempat di daratan Putus asa untuk bertahan hidup Jadi dia tidak bisa mencari dengan keras Namun ini hanya ilusi Qin Chen tidak terguncang sedikit pun Setelah lebih dari 100 langkah Dia akhirnya sampai kemana benih parasit itu berada Dia mengelurkan tangannya dan menempelkan tangannya ke benih parasit Dan perubahan itu tiba-tiba terjadi Qin Chen merasakannya dengan hatinya Dan melepaskan kekuatan jiwanya ke dalamnya Sehingga benih parasit dapat mengenali tuannya dan menjadi satu Benih parasit tumbuh dari ukuran yang saat kecil lagi Dan berubah menjadi bentuk manusia seperti Qin Chen Langsung membungkus setengah jiwa Qin Chen di dalamnya Dan kemudian tidak lagi berubah Namun di dalam benih parasit ada perubahan yang mengguncang bumi Aturan yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam tubuh jiwa Qin Chen yang terbelah Semacam kekuatan baru yang dihidupkan kembali dalam tubuh Qin Chen Ini adalah kekuatan awal kehidupan Pada akhirnya benih parasit itu perlahan menggeliat dan berubah menjadi Qin Chen yang lain Yang terlihat sangat mirip dengan penampilan Qin Chen Tetapi memiliki karakteristik dan temperamen unik dari ras iblis alien Berhasil Kata Law Yuan dengan semangat Qin Chen akhirnya menghela nafas lega Dan kedua Qin Chen menunjukkan ekspresi yang sama Nah Qin Chen bagaimana perasaanmu? Law Yuan tertawa Meski benih parasit itu adalah tiruanmu Ia sebenarnya menyatu denganmu Klon yang dibuat oleh benih parasit tidak perlu khawatir melawan dan lepas kendali Kamu harus bisa merasakan bahwa meskipun jiwamu terbagi menjadi dua Itu tetap satu Kata Law Yuan Bisakah klon itu menolak? Kata Qin Chen Tidak Namun jika klon terlalu kuat Klon mungkin lepas kendali Atau mungkin terjadi kecelakaan di tubuh utama Dulu diceritakan di benua iblis alienku Ada kloning yang melebihi kekuatan tubuh aslinya Dan kloning itu membunuh tubuh aslinya Lalu menjadikannya miliknya sendiri Kata Law Yuan Ada hal seperti itu Qin Chen mengurutkan kening Tapi tiruan Qin Chen saat ini sepenuhnya adalah jiwanya Dan kesadarannya adalah dirinya sendiri Dia tidak bisa mengatakan situasi spesifiknya Qin Chen hanya dapat memastikan bahwa tubuh jiwa yang diciptakan oleh teknik terlarang jiwa surgawi Tidak akan pernah mengkhianatinya Mulai sekarang kamu akan dipanggil Qin Mo Kata Qin Chen dia menamai klonnya Karena klon ini adalah tubuh ras iblis alien Memupu kekuatan ras iblis alien Dan tidak ditekan oleh dunia benua Tianwu ini Dia akan bercampur dengan iblis asing dan menjadi individu baru Qin Chen dan Qin Mo berbagi visi mereka Dan Qin Chen akan melihat semua yang dilihat Qin Mo Selain itu komunikasi antara Qin Chen dan Qin Mo Bahkan tidak perlu mengirimkan informasi Dan tidak perlu berkomunikasi melalui kekuatan jiwa Pikiran Qin Chen adalah pikiran Qin Mo Perasaan ini aneh Tapi Qin Chen dengan cepat menjadi akrab dengannya Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa klon yang dibentuk oleh benih parasit itu di luar dugaan Namun ada juga kekurangannya Basis kultipasi Qin Mo sama seperti dirinya saat ini Yaitu puncak tahap tengah martial emperor Namun tubuh Qin Mo tidak pernah mengolah tubuh suci abadi Atau seni kaisar dewa sembilan bintang Itu hanya mengembangkan teknik ras iblis alien Namun Qin Chen tidak kecewa Selain itu persepsi kedua tubuh dapat dibagikan pada saat yang bersamaan Dengan kata lain apa yang dipupuk oleh tubuh Qin Chen juga akan dikuasai oleh klon Dan sebaliknya Tentu saja ini hanya persepsi dan pengalaman kultipasi Sedangkan kekuatan tidak dapat dibagi Ini agak sama dengan mengolah Wan Senju Wan Senju dapat melakukan multitasking Dan sekarang tiruannya mirip dengan multitasking Setelah memahami segala sesuatu tentang tubuhnya Qin Chen kembali sadar lalu melihat Pukian Kun dan yang lainnya Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye